Kalau aku bilang sih fast-phrase itu berasa seperti toko kelontong. Jadi kayaknya semuanya itu ada gitu loh. Hai kelovers, sudah tahu kan kalau film terbaru dari franchise Fast & Furious sudah tayang di bioskop, yaitu Fast 9. Kami juga ingin menjemarakkan nih perilisan film itu. Kita mau bahas bareng-bareng tentang mobil kerennya. Sudah pada tahu kan kalau film Fast & Furious selalu identik sama adegan spektakuler, kemudian misi-misi berbahaya, dan yang pasti mobil-mobil keren. Nah untuk bahas mobil-mobil keren ini rasanya nggak lengkap sih kalau kita nggak ngundang orang yang sudah tahu tentang selup-belup mobilnya. Oke makanya itu kita undang Mas Zidik dari otosia.com. Halo, halo kelovers dan otolovers semua di Indonesia. Ya perkenalkan saya Nur Rahman Zidik, pemimpin redaksi otosia.com. Yang menarik ini Mas, dari Fast 9 ini kan tentu mobil-mobil kerennya ya, mobil-mobil unik. Mas Zidik juga sudah lihat di trailer kan itu mobil-mobilnya. Kalau dari kacamata otosia.com nih, apa sih keunikan dari mobil-mobil yang ada? Oke kalau kita lihat Fast 9 gitu ya, ada selalu perubahan-perubahan setiap serinya. Dan di Fast 9 ini sepertinya akan banyak sesuatu yang tidak dimunculkan di seri-seri sebelumnya. Kalau kita lihat di Fast 4 S, pertama lebih banyak ke race car. Lalu ke Fast 9, kita lompat jauh ke Fast 9 ini. Ternyata mobil-mobilnya ini banyak mobil-mobil standar gitu lah. Mobil standar, nggak kayak yang dulu yang dia street racing kayak gitu kan. Nah sekarang ini banyak mobil standar kayak misalkan Dodge Charger, yang Hellcat White Body sama Ford Mustang yang dipakai Jacob. Terus ada lagi Nissan GT-R, Toyota Supra kayak gitu. Ternyata masih banyak mobil-mobil yang seperti itu. Dan bukan berarti mereka nggak cepat. Mobil-mobil ini ya cepat, iya. Fast car. Iya betul. Fast car, terus mahal. Dan tentu saja luxurinya kuat banget lah di situ. Bicara soal mobilnya Dom nih, langsung ya mas. Mobilnya Dom ini kan Dodge Charger ya. Kita tahu dari film pertama dan film-film selanjutnya pun sampai yang ke-9, dia selalu pakai itu. Ada nggak sih kayak benang merah pemilihan mobilnya ini, kalau dari wawancaranya sendiri sih, Vin pernah bilang bahwa kalau mau milih mobil itu ada audisi dulu, mereka pilih yang cocok dengan karakternya. Kalau dari Dodge Charger, kalau dari Dodge Charger lihatnya seperti apa? Ini ada sesuatu yang menarik gitu di situ ya. Kayak Dodge Charger ini kan terkenal kekar gitu kan ya. Seperti mas Eka bilang tadi kan, dia karakternya kekar, cocok banget seperti si Dominic Toledo gitu. Jacob juga sama, dia memilihnya pakai Ford Mustang. Nah ternyata, ternyata dibalik itu semua, dibalik layar, mereka itu nggak cuma, oh pakai Dodge Charger gitu, milihnya asal itu nggak, ternyata dibalik layar itu mereka juga suka mobil gitu loh. Oh di dunia nyata mereka juga suka itu ya? Jadi si Dom ini punya mobil sendiri kalau nggak salah itu Mazda RX-7 ya. Kalau nggak salah juga pernah punya Lycan Hypersport. Lalu si siapa namanya? Si Jacob ini juga punya mobil yang ternyata sama Ford Mustang. Tapi versi yang lebih baru 2017 kalau nggak salah. Dari kesukaan pribadi juga akhirnya tertuang di filmnya ya? Betul. Jadi ketarik nih loh ada di luar itu. Oke. Kalau ini nih, kalau sekilas melihat nih ya, kalau bukan penggemar mobil itu, ada mobil-mobil Dodge Charger itu kan American Muscle tuh. Mobil-mobil yang kokoh kekar gitu ya. Sama juga ada Japanese car, yang modif-modifnya warna-warnanya lebih kecolok gitu ya. Kalau dari Fast Fury sendiri, terutama di Fast Nines sendiri ini, ada nggak sih jenis-jenis mobil yang di luar dua itu? Sebenarnya Fast Fury itu ada banyak sekali gitu mobilnya. Kalau aku bilang sih Fast Fury itu berasa seperti toko kelontong. Jadi kayak semuanya itu ada gitu loh. Kenapa nih? Kenapa? Iya. Semuanya kayak mereka itu jualan gitu loh. Jualan yang semua barang mulai dari mobil yang paling ikonik, mobil yang paling mewah, mobil yang paling cepat, mobil yang paling mahal. Semua itu kayak dikeluarkan gitu loh di Fast Fury mulai dari satu sampai sembilan ini. Selain dari mobil-mobil dari Jepang, mobil-mobil dari Amerika yang mereka udah terkenal gitu ya di dunia, ada mobil-mobil yang ini seperti dari Jerman. Seperti BMW, Mercedes-Benz, terus ada mobil-mobil langka gitu seperti Lycan Hypersport yang dulu muncul di Fast Fury 7. Nah, ternyata mobil-mobil ini dimunculkan, dan itu bukan buatan dua negara ini loh. Itu dari Uni Emirat Arab. Jadi ada mobil-mobil dari Itali juga, kayak misalkan Aventador, lalu Ferrari, terus ada mobil langka, kemudian ada Noble M600, ini mobil yang dipakai Helen Irren ya? IE ya. Iya bener. Jadi ada mobil-mobil langka itu juga dimasukkan di situ gitu. Ada mobil yang udah biasa, kita lihat, ada mobil yang langka, ada mobil yang mahal, ada yang tercepat, dan sebagainya lah. Semuanya dimasukkan ya gitu. Jadi merata ya, ada konsep car juga ada di situ. Betul, ada konsep. Makanya tadi disebut Togo Kelontong. Betul, betul, betul. Bener, ini kayak Lovers, kalau kalian perhatikan nih, di trailernya aja, sudah ada beberapa jenis mobil yang ditampilkan di situ. Belum lagi nanti dalam filmnya, jadi jangan sampai kelewatan nih. Nah, bicara soal jenis-jenis mobilnya ini, kalau boleh digambarkan dalam satu tema, ataupun satu kata nih, mobil-mobil di Fast 9 ini, temanya apa ya? Ini lebih kayak penuh hayalan gitu ya. Itu selalu dijelaskan. Penuh hayalan gitu ya. Kan kita kalau bicara Fast 9 selalu berusaha untuk melewati batas, atau bisa dibilang itu melawan arus gitu kan. Mobil-mobil yang biasanya lewat asfal, kalau kita lihat biasanya, harusnya dia memang diperuntukkan untuk jalan di asfal gitu kan. Tapi dia diminta untuk jalan, misalkan tuh di keluar hutan, melewati jalan-jalan off-road, lalu ada lagi yang disuruh terbang, ada lagi yang disuruh pakai roket gitu kan. Ada kan ya? Ya, Pontiac Piero. Ya, Piero. Jadi mobil-mobil ini tuh serasa diminta untuk keluar jalurnya gitu loh. Nggak harus, dia harus asfal ya udah asfal. Enggak, tapi dia disuruh untuk melewati sesuatu yang nggak mungkin. Nah, mungkin itu adalah salah satu main selling pointnya ya. Mungkin dari film ini, kenapa mobil-mobil yang semewah itu harus dihancur-hancurkan gitu. Menarik nih, dari insight-nya dari Otosia nih, kayak lovers, jadi perlu diketahui juga nih, sekeren-keren apapun mobilnya yang dipakai di situ, Fast Furious tetap film fiksi. Akhirnya ada sedikit kebebasan untuk berkreasi di situ. Tapi tadi dibilang ke dia, ini mobil harusnya nggak bisa off-road, tapi kenapa bisa? Ya memang film gitu. Jadi jangan sampai kemudian kalian nonton, kalian langsung tiba-tiba percaya, jangan. Selalu cari tahu informasi tentang mobil-mobil keren yang ada di situ. Bicara mobil, mobil apa sih? yang paling keren menurut Mas Siddiq, dari Fast Furious 1 sampai yang ke-9 ini? Kalau saya ya, saya itu kan paling senang itu adalah Ford Mustang. Sejujurnya ini. Ford Mustang itu punya body keker, mesinnya oke punya, cepat ya. Jadi kayak sesuatu yang bener-bener tangguh gitu loh. Dari luar aja udah kelihatan, oh ini mobil tangguh gitu kan. Nah, yang lainnya, ya nggak bisa dipungkiri, salah satunya sih Lycan Hypersport yang dulu muncul di Dubai. Ya itu pesawat saya tuh. Lycan Hypersport di Fast Furious 7-nya. Yang dia datang dari gedung. Nah itu kan mobil salah satu mobil termahal di dunia kan. Kalau nggak salah sih, kemarin saya lihat sih, ini, harganya 48 miliar. Kalau nggak salah, nah itu mobil dihancurin loh. Kayak gitu. Ya itulah, sumbangan dari kalian nonton filmnya, tingkatnya buat beli mobil itu. Bicara soal mobil-mobil keren juga. Kita sudah lihat ya, perkembangannya dari yang film pertama sampai ke-9. Kira-kira nih, kalau ada nanti film ke-10, yang pastinya ada sih, itu mobil apa ya yang kemungkinan muncul atau dari sisi otosia sendiri, mobil apa yang layak muncul di face yang ke-10 nanti? Kayaknya sih, Transformer kali ya? Apa? Beda studio ini. Oh iya beda studio, sorry-sorry. Soalnya gini loh, kayak apa ya, semua itu semua yang aneh itu sudah dilakuin gitu loh. Kayak misalkan, itu kan balapan di es gitu kan ya. Di udara udah, di hutan udah, di terowongan udah, di jalan udah, mau ngapain lagi gitu loh. Terjun dari gedung udah. Kayaknya nanti ada balapan di bawah air ya. Mobil-mobil selam. Kayaknya balap pesawat belum nih. Coba di face period. Kayak ini nih, mobil terbang. Mungkin tuh kayaknya. Sudah-sudah. Oh, udah. Tunggu tungguin. Oh, sorry-sorry. Spoiler. Tapi di trailer ini sendiri sudah ada mobil terbang. Silahkan nanti dilihat di film. Saya sih kepikir bahwa nanti yang ke-10 karena tiap-tiap film yang film berikutnya selalu mencoba mengungguli film yang sebelumnya nih. Bisa jadi nih nanti film yang ke-10 bakal menampilkan mobil tercepat di dunia. Kalau dari otosia, ada insight gak? Mobil tercepatnya ini apa ya? Saat ini lah. Saat ini. Kalau sekarang itu yang paling dinotis sama orang itu kayak Hensei Venom. Terus ada lagi kayak Bugatti Chiron. Mobil-mobil seperti itu Istilah baru buat saya ya. Mobil-mobil seperti itu. Tolong segera di-googling. Kayaknya ini bakalan lebih seru lagi ketika nanti Fast Furious 10 gitu kan. Banyak mobil-mobil konsep yang sekarang kan sudah ada tuh. Misalkan Apollo IE gitu kan mobil-mobil yang limited edition banget itu keluar dihancurin. Nah, sekarang mungkin nanti akan ada mobil-mobil super cepat yang dia itu disebut sekarang itu the fastest car gitu. Nah, mungkin akan lebih menarik lagi kalau mobil-mobil seperti itu akan keluar terus gitu. Tapi mungkin ya mungkin kalau saya sih pikirnya kayaknya kalau ada dom lagi kayaknya akan tetap pakai Resto Mode. Resto Mode itu Restoration Modification gitu. Pertanyaan terakhir nih. Sambil kita menyemarkan juga nih perilisan Fast and Furious. Dari semua adegan yang muncul di film Fast and Furious, mana yang paling berkesan buat Mas Hidup? Menurut saya itu Fast and Furious itu serasa tidak lengkap kalau tidak ada Paul Walker. Brian O'Connor. Jujur ini ya. Kalau kita lihat dari pertama sampai terakhir itu bagi saya yang suka mobil balap-balap gitu kan ya. Paling senang itu adalah ya itu ada culture-nya di situ. Race car. Terus street racing. Paling suka adalah adegan si ini si Brian ketika itu kalau nggak salah di Fast and Furious 2 ya. Dia ada ini ada cewek lalu dia lihat ke depan gitu kan tanpa lihat ke depan. Dia nyetir tanpa lihat ke depan terus dia ini apa namanya lihat si ceweknya gitu. Pakai kecepatan tinggi. Nah itu kan bikin adrenalinnya kita. Di depannya ada apa gitu kan? Nggak tahu. Itu nggak ada polisi ya. Ada polisi di depan. Nah itu. Masalahnya yang dia apa namanya yang duduk di sampingnya itu juga polisi gitu kan. Jadi dia nggak lihat ke depan. Nggak lihat ke depan. Terus di sini ada polisi. Nah dia sambil nyetir gini kan. ini kan unik ya. Gimana caranya dia bisa lurus kecepatan tinggi tapi nggak lihat depan gitu kan. Itu paling seru sih menurutku. Lalu ada juga yang kemarin dia nyetir terus mundur kan. Dia mundur gitu kan. Nggak lihat belakang. Terus itu kan kecepatan tinggi banget tuh. Tapi dia bisa kayak gitu. Di situ adalah kehilangan Fast Furious itu adalah selengeannya ini loh. Yang si Paul Walker yang O'Brien ini loh. Jadi dia kan punya karakter unik gitu kan di situ. Nah itu yang rasanya itu kayak kehilangan banget. Ya semua fans Fast Furious pasti juga merasa kehilangan ya dengan meninggalnya Paul Walker. Terutama di film ke-7. Maka dari itu film ke-7 kan terasa sangat dramatis di situ. Terima kasih Mas Siddiq atas kesempatannya di sini. Terima kasih. Memberi kita insight baru nih tentang mobil-mobil keren bahwa dibalik Fast Furious yang penuh dengan gegap gembita itu juga ada sedikit insight dari sisi dunia otomotif. Adegan-adegan mana sih yang paling keren menurut kalian dan juga mobil-mobil keren yang menurut kalian apa dari sepanjang franchise Fast Furious jangan lupa ramaikan di kolom komentar ya. Nanti akan kita akan sama-sama bikin konten baru tentang itu. Terima kasih Mas Siddiq. Selamat menonton Fast Furious 9. Selamat menonton! Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe video-video kapan lagi di YouTube channel. Bye! Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video